Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kamera Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang Kamera DSLR dan kamera mirrorless Oke Sebelum kita bahas, jangan lupa Subscribe channel Indonesia Kamera dan like video ini Kalau kalian suka Kalian bisa ajukan pertanyaan Di kolom komentar, oke langsung aja Kita bahas Sebelum itu, saya akan menjelaskan Tentang kamera DSLR ke PC Dan kamera mirrorless itu apa sih Kamera DSLR adalah Kamera yang Didesain untuk kalian yang Mememper dalam Seni fotografi Dan fitur-fiturnya yang Lebih lengkap dari kamera mirrorless Kamera mirrorless itu Design juga untuk kalian yang memper Dalam seni fotografi Tapi untuk fiturnya yang kurang lengkap Dari kamera DSLR Dan banyak sekali perbedaannya Dari kamera DSLR dan kamera mirrorless Oke Apa aja perbedaannya Langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman Langsung aja kita bahas Perbedaan Dari kamera DSLR dan kamera mirrorless Untuk yang pertama Perbedaannya Di bentuknya Bentuk dari kamera DSLR ini Lebih mencolok Karena bodinya yang lebih besar Kemudian Untuk bentuknya Bisa kalian lihat sendiri ya Terkadang itu Ada kamera DSLR yang berat Contohnya seperti 6D Untuk Canon 6D ya Agak berat juga Kemudian Bentuknya itu Di Canon itu hampir sama Di kamera 60D Atau kamera 550D Bentuknya hampir sama seperti ini Dia ada Space untuk pegangan Seperti ini Jadi kalian bisa untuk potret seperti ini Jadi memudahkan kalian Untuk memegang kameranya Dan disini Untuk bentuk dari mirrorless Dia lebih ramping juga Kebanyakan itu Bentuknya seperti ini Agak tipis ya Tapi gak terlalu tipis banget Dan dia ada Space untuk pegangan juga Untuk kalian memegang Kemudian yang kedua Itu beratnya Beratnya disini Yang DSLR itu Lebih berat dari yang mirrorless Karena ada yang hampir 2 kg Disini untuk mirrorless itu Sampai 1-2 Disini ada yang 2-3 Oke untuk perbedaan yang ketiga Di fiturnya Di fitur kamera DSLR dan mirrorless ini Lebih lengkap di DSLR Karena ada settingan yang bisa disetting manual Ada yang Ada yang di mirrorless itu Yang gak bisa disetting manual Contohnya seperti exposurenya Kemudian di diafragmanya shutter speed Di Canon EOS M itu kita masih belum bisa atur yang Fiturnya yang manual ya Oke untuk perbedaan yang keempat Di aksesorisnya Aksesorisnya yang lebih lengkap itu di DSLR Kemudian Untuk silikonnya Atau untuk filternya Filter lensanya Dan untuk di mirrorless Disini masih belum bisa dipasang filternya ya Yang di Sony Disini mirrorlessnya ada yang di Sony A6000 Untuk tampilan lensanya seperti ini Jadi masih belum bisa dipakai untuk filternya Sejauh ini saya masih belum tahu ya Atau kalau ada yang tahu bisa komen ya Dan untuk Perbedaan yang selanjutnya ada di baterainya Untuk baterai kamera DSLR Dia lebih besar Tapi kalau yang mirrorless itu Dia yang lebih kecil Karena Baterai mirrorless itu lebih kecil Jadi bisa Bisa meminimalisir tempat Jadi gak Memakan banyak ruang juga Kemudian perbedaan yang selanjutnya Di viewfindernya Di kamera mirrorless Dia masih belum ada viewfindernya Ada yang sudah ada viewfindernya Di kamera Sony A6000 ini Sudah ada viewfindernya Dia udah dilengkapi dengan sensor juga Jadi Kalian gak perlu Switch di Body kameranya Untuk Pindah ke viewfinder Jadi kalian tinggal langsung tampilin aja di Mata kalian Itu udah langsung Kepakai ya viewfindernya Tapi kalau di DSLR ini Harus di switch dulu Yang di Canon 700D Di sini ada Icon seperti kamera Dan ada detik merah Ini kalian tekan tombolnya Kalau di mode foto biasa Itu bisa mengganti ke viewfindernya Tapi kalau di mode video Dia untuk record ya Jadi viewfindernya itu seperti ini Yang di DSLR Kalian butuh switch dulu Dan untuk Yang sudah ada sensornya Di DSLR itu Di kamera Lumix Dia semi DSLR Mirless semi DSLR Oke Untuk perbedaan yang selanjutnya Di ketersediaan lensa Untuk kamera DSLR ini Memiliki lebih banyak Varian lensa yang bisa digunakan Mulai dari Visei Lensa fix Sampai lensa tele Kemudian di Perbedaan yang selanjutnya Ada di videonya Untuk di kamera DSLR Itu sudah 4K HD Sampai 4K Tapi kalau di Mirrorless Dia masih sampai HD ya 1080 kemungkinan Tapi kalau yang di Lumix Itu dia sudah Bagus banget Dipakai untuk video Bisa sampai 4K juga Oke untuk perbedaan Yang selanjutnya Di sini di shutternya Untuk di DSLR Ini dia Di dalam bodinya Ini ada Cerminnya Jadi ada kacanya Jadi masih Agak bising juga Tapi kalau di mirrorless ini Perbedaannya namanya juga Mirrorless ya Jadi dia gak ada Kacanya dia langsung ke sensornya Jadi dia Jadi dia bisa Memotret itu Tidak bersuara Jadi langsung Oke lanjut Untuk di perbedaan Yang selanjutnya Oke Untuk perbedaan yang selanjutnya Di performa autofocus Autofocus di DSLR Dia lebih bagus Dan Untuk di DSLR Dia bisa di Setting manual Ataupun auto Oke untuk perbedaan Dari kamera DSLR Dan kamera mirrorless Sampai sini aja Pembahasannya kita kali ini Buat kalian yang Mau menambahkan Perbedaan-perbedaannya Kalian bisa Komen di kolom komentar Dan mohon maaf Kalau perbedaannya Ada yang kurang lengkap Atau seperti apa Dan kalian bisa tentuin Kalian mau pakai yang mirrorless Atau DSLR Karena mirrorless Untuk Generasi sekarang ini Udah Mulai canggih Canggih juga Dia gak mau kalah Sama kamera DSLR Dan kamera mirrorless Yang masih jadi favorit sekarang Itu adalah di Sony A6000 Fujifilm Dan Untuk semi DSLR Adalah Lumix Jadi yang paling andalan Untuk videographer Di Lumix G85 Yang biasanya kita pakai Untuk Cinematic Dan untuk video Sony A6000 Juga masih juaranya Tapi ada juga Yang pakai Fujifilm XT1 Jadi dia itu Mirrorless Semi DSLR juga Oke Sampai sini aja Pembahasan kita kali ini Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang Dan like Dan share video ini Jangan lupa klik tombol lonceng Untuk mendapatkan Notifikasi terbaru Dari video kita Saya Aisyah Pamitkan diri Mohon maaf sebelumnya Terima kasih Banyak yang sudah menonton Yang baru pertama kali menonton Salam kenal Salam sahabat Fotografi Videografi Indonesia Kamera Salam Saudara Bye Sub indo by broth3rmax